Setelah dimandikan di RSCM, Siti Nurjana Sabtu malam dibawa ke rumah duka di Jalan Rasa Maladua, Tebet, Jakarta Selatan. Ia menjadi korban tewas dalam kebakaran hebat yang terjadi di Kalibiru Senen, Jakarta Pusat. Siti yang tengah mengandung 7 bulan terperangkap di dalam rumah bersama anak pertamanya saat kebakaran terjadi. Sementara Udin, korban tewas lain masih disemayamkan di ruang jenasa RSCM. Ia tewas setelah berusaha menerobos masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan Siti Nurjana. Malang, rumah runtuh dan menimpa keduanya. Rencananya jenasa Udin baru akan dibawa pulang pihak keluarga Minggu Pagi. Puluhan korban kebakaran di Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, masih memadati posko pengungsian Sabtu petang. Warga yang rumahnya hangus terbakar terpaksa tidur di tenda-tenda pengungsian tak jauh dari lokasi kebakaran. Anah salah satunya. Warga RT13 Kelurahan Bungur ini tak sempat menyelamatkan satupun harta bendanya. Namun dia bersyukur kedua anaknya yang masih balita berhasil selamat. Ya selimut, susu, ya perlengkapan bayi. Karena ya udah gak ada sama sekali mau diapain. Abis, angus semuanya. Total ada 332 jiwa yang mengungsi. Selain di tenda darurat, warga juga mengungsi di masjid dan bangunan sekolah. Camat Senen berjanji akan menjamin kebutuhan semua korban kebakaran. Kami juga menggalang ya para donatur ya, tadi dari Dewan Dawa juga sudah memberikan bantuan. Kemudian dari para masyarakat ya, dari ada pengurus JP, poncol itu memberikan bantuan juga. Sementara hingga Sabtu malam warga masih memadati lokasi kebakaran. Sebagian dari mereka masih berupaya mencari harta benda yang bisa diamankan. Ya jadi dari lantai dua rumah inilah, api diduga pertama kali muncul. Namun karena padatnya permukiman di kawasan ini, api langsung menjalar ke 77 rumah lainnya. Meski garis polisi sudah dibentangkan di seluruh bangunan yang terbakar, namun hingga Sabtu malam warga masih terus berjaga di depan rumah mereka karena khawatir ada sejumlah pihak yang mengambil momen ini untuk mengambil sejumlah barang yang disenyalir masih bisa diselamatkan. Kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu pukul 10 pagi. Selain menghanguskan 78 di 4 RT dan Belasan Ruko, dua orang tewas dalam peristiwa ini. Hingga kini posek Senen masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Namun diduga karena adanya hubungan arus pendek listrik. Tim Liputan melaporkan untuk NET.